Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Masya Allah. Masya Allah. Nanti saya jawab dulu. Apa hukumnya orang berfoto? Foto tidak patung. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka ulama sepakat bahwa dia haram. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, ulama sepakat haram. Ada bayang-bayangnya? Ada bayang-bayangnya. Tengok, tengok. Kenapa? Ke kiri, ke kanan. Jadi yang haram itu adalah, hape saya pula tak mati. Kalau ada bayang-bayang baru haram. Yaitu Pak Patung. Patung pun yang haram itu kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu, Bapak yang di rumahnya ada patung. Patung merpati di kamar, lengkap dari ujung muncung sampai ujung ngekor. Balik dari sini, potong kepalanya. Kalau dipotong dia boleh. Tapi kalau dia utuh, itu yang haram. Ada syarat pertama, ada bayang-bayang. Ada pun gambar yang di kertas, maka tidak haram. Ini tentang masalah, apakah gambar. Apalagi foto. Foto tak haram. Jadi kalau ada foto, tak haram. Tapi foto bisa jadi haram. Bukan karena fotonya, tapi karena pose-nya. Perawet. Belum akan nikah, belum nikah. Tapi gambarnya macam udah nikah tiga tahun. Bagi yang mau nikah nanti, kalian mau buat foto perawet, pakai jilbab panjang. Dibuatlah foto tak berdekatan jauh. Satu di sudut kiri, satu di sudut kanan. Bisa. Satu di sudut sana, satu di sudut sana. Kemudian ambil korek api pakai benang. Bisa. Bisa dibuat pose. Tak perlu pegang-pegang ma'azubillah. Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Ramai-ramai boleh. Ramai-ramai 20 orang kami sedang pengajian. Boleh. Untuk syiar, undangan. Tapi kalau sendiri, jangan. Pertama, foto itu bisa dirobah. Maaf cakap ada apps, ada software. Ada perangkat yang bisa membuat merobah. Dulu ada merobah muka jadi tua. Tapi ada yang mengerikan, maaf-maaf, maaf cakap. Berobah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Berdosa orang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka. Suka dia sama gambar ibu. Suka dia sama gambar anak gadis. Berbuat dosa dia gara-gara itu. Berbuat maksiat dia. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu, dibawahnya kedukun. Disantetnya. Oleh sebab itu, yang punya foto-foto, Robah. Gambar. Gambar lain. Gambar kucing, gambar ayam. Gambar lain. 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 Terima kasih telah menonton